Intro Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar toko Alfamart, PT Sumber Alfarya Trijaya TBK, sebagai pengelola minimarket Alfamart, pada hari Minggu 4 Juli lalu di halaman Museum Fathahila Jakarta, memberikan penghargaan berupa santunan, rompi, dan hiburan kepada 500 orang tukang parkir dan 500 orang keamanan toko. Tak hanya itu, Alfamart juga memberikan 1.000 SIM C gratis berikut halam SNI dan jaket kepada 1.000 tukang ojek yang tinggal di sekitar toko Alfamart Jabodetabek. Ini bentuk kepedulian dari Alfamart, pada saat ini kita memberikan SIM gratis kepada 1.000 pengojek serta para keamanan toko parkir. diharapkan acara ini tentunya akan berlanjut di daerah-daerah lainnya. Nah, sekaligus dalam kaitan ini, ini sebagai bentuk sekali lagi kepedulian Alfamart terhadap warga lingkungan. Acara yang mengambil tema Alfamart peduli sahabat terdekat ini merupakan bagian dari program Alfamart sahabat Indonesia. Satu hati berbagi untuk Indonesia, di mana Alfamart ingin ikut andil dalam membantu masyarakat di sekitarnya. Kalau menurutku sih acara ini bagus banget ya, terus positif banget buat masyarakat yang memang pelanggan Alfamart, selain ajang silaturahmi juga apa, pokoknya berkumpul di sini bareng-bareng, seneng-seneng, karena menurut saya Alfamart itu bisa masuk kalangan apapun gitu loh. Bagus banget sih dengan diadakannya acara ini, itu sudah memuktikan bahwa Alfamart memang peduli. Acara ini dihadiri juga oleh perwakilan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Jakarta Barat Joko Ramadhan, serta diramaikan oleh berbagai hiburan yang menarik. Acara hari ini dibuat oleh Alfamart sebagai bukti bahwa mereka peduli, terutama kepada anggota masyarakat membantu mereka, membuat mereka lebih disiplin, membuat mereka taat hukum, sehingga ini akan juga memberikan nimbal balik Alfamart juga bisa terbantu. Dan secara umum akan membantu pihak pemerintah Provinsi DKI dalam kaitannya dengan pembunuhan tenaga kerja dan juga memperbaiki perekonomian di DKI Jakarta. Dengan ini saya ucapkan terima kasih yang luar biasa atas nama keamanan. Saya sebagai keamanan di Alfamart dan sudah tiga tahun bekerja di Alfamart sebagai keamanan. Dengan itu pula saya bisa menghidupi tiga orang anak saya dan menyekolahkannya. Mereka adalah anak-anak yang berprestasi di sekolahnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang luar biasa kepada Alfamart dan penghargaan setinggi-tingginya. Ada satu harapan untuk kedepannya barangkali Alfamart bisa menyediakan beasiswa bagi anak-anak saya yang tiga ini karena mereka berprestasi di sekolahnya. Demikian terima kasih. Terima kasih kepada Alfamart telah peduli kepada lingkungannya, kepada tukang ojek. Sampai jumpa di video selanjutnya.